Kitab Hosea, Pasal Delapan Penyembahan berhala membawa kebinasaan Tiuplah terompet tanda bahaya, jadilah seperti burung elang di atas rumah Tuhan Orang Israel telah menghancurkan perjanjianku, mereka tidak mematuhi hukumku Mereka berteriak kepadaku, Ya Allahku, kami orang Israel mengenal engkau Israel menolak hal yang baik, sehingga musuh mengejarnya Mereka mengangkat rajanya, tetapi mereka tidak datang kepadaku minta nasihat Mereka memilih pemimpin, tetapi mereka tidak memilih orang yang kukenal Dengan emas dan peratnya, mereka membuat berhala baginya sendiri, sehingga mereka akan binasa Tuhan telah menolak anak lembumu, Haisa Maria Allah berkata, Aku sangat marah terhadap orang Israel Orang Israel akan dibinasakan atas dosanya Beberapa tukang membuat patung yang bukan Allah Anak lembumu, Haisa Maria akan dihancurkan berkeping-keping Mereka telah melakukan kebodohan seperti menabur angin, tetapi mereka hanya akan mendapat kesusahan Mereka menuai angin puting beliung, gandum di ladang akan tumbuh dan tidak menghasilkan makanan Bahkan, jika ada yang menghasilkan buah, orang-orang asing akan memakannya Israel sudah binasa Mereka berada di antara bangsa-bangsa bagaikan makanan yang telah dibuang, karena tidak ada yang suka Efraim pergi kepada kekasihnya seperti keledai yang keras kepala Mereka membawanya ke Ashur Ya, Israel telah dibawa kepada bangsa-bangsa, tetapi aku akan mengembalikannya Namun, mula-mula mereka harus menderita sedikit dengan menanggung beban dari Raja yang berkuasa Israel lupa akan alah dan menyembah berhala Efraim terus memperbanyak mezbah, dan itulah dosa Mizbah itu menjadi mezbah dosa Efraim Walaupun aku menuliskan sepuluh ribu hukum bagi Efraim Ia akan memperlakukannya seakan-akan itu untuk orang asing Orang Israel suka akan persembahan Mereka mempersembahkan daging, lalu memakannya Tuhan tidak menerima persembahannya Ia mengingat dosa mereka dan akan menghukumnya Mereka akan dibawa selaku tawanan ke Mesir Israel telah membangun istana-istana Raja Dan sekarang Yehuda mendirikan benteng Tetapi mereka telah melupakan penciptanya Jadi, aku akan mengirimkan api untuk membinasakan kota-kota dan bentengnya